Intro Assalamualaikum teman-teman Miss Imas Kembali lagi di kelas online Miss Imas Nah di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang pengamalan sila Pancasila Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini Sebelum kita tonton videonya Yuk sama-sama kita like, komen, share, subscribe Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya ya Supaya teman-teman dapat informasi terupdate untuk video Miss Imas lainnya Terima kasih Hai 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 teman-teman Sebelum kita ke materi, Miss Imas akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini Nah diharapkan setelah teman-teman menonton video ini Teman-teman yang pertama mampu mengidentifikasi gambar pada perisai Garuda Pancasila Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu teman-teman mampu mempraktikan Perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI Pancasila terdiri dari dua kata Yaitu panca yang artinya lima Dan sila yang artinya dasar atau adab Jadi Pancasila artinya lima dasar Nah Pancasila berisi lima dasar atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara Bagi seluruh rakyat Indonesia Pancasila merupakan dasar negara Indonesia Simbol-simbol Pancasila terdapat pada lambang negara burung Garuda Yang kemudian disebut Garuda Pancasila Nah dalam perisai tersebut terdapat simbol-simbol yang melembangkan sila-sila Pancasila Baiklah teman-teman kita bahas satu persatu ya Sila yang pertama sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa Sila pertama ini memiliki simbol bintang tunggal dengan lima sudut berwarna emas Bintang tunggal dianggap sebagai cahaya seperti cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan kepada seluruh manusia Oke berikut adalah contoh pengamalan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama ada gambar Edo Edo sedang menjalankan ibadah sesuai dengan yang dianutnya Edo merupakan seorang anak yang taat beribadah Contoh pengamalan sila yang pertama ada di gambar yang kedua teman-teman ya Gambar yang kedua ini adalah Siti Siti selalu berdoa sebelum dan sesudah makan Karena berdoa merupakan tanda bersyukur dan tanda ucapan terima kasih kita kepada Tuhan Contoh pengamalan sila pertama yang ketiga yaitu ada di gambar yang ketiga Yaitu Dayu sangat rajin sekali merawat tanaman Dayu juga mencintai tanaman Dayu mencintai makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya Nah ketiga gambar ini merupakan contoh pengamalan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari Nah begitu pun ada contoh-contoh pengamalan sila pertama yang lainnya Yang perlu teman-teman tahu ya teman-teman Silahkan teman-teman dibaca sendiri ya Nah ini adalah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Oke silahkan teman-teman pause videonya untuk membaca ya Yang kedua yaitu sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab Sila kedua ini memiliki simbol rantai emas Rantai emas tersebut memiliki mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan Nah mata rantai segi empat atau persegi ini melambangkan laki-laki Dan mata rantai lingkaran melambangkan perempuan Yang bermakna bahwa setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan Membutuhkan satu sama lain dan bersatu menjadi kuat seperti rantai Oke berikut adalah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari Oke silahkan teman-teman pause videonya untuk membaca ya Selanjutnya sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia Sila ketiga ini memiliki simbol pohon beringin Yang pertama pohon beringin itu besar untuk bertadu di bawahnya Yang artinya sebagai negara kesatuan Republik Indonesia Semua rakyat Indonesia dapat bertadu di bawah naungan negara Indonesia Lalu yang kedua pohon beringin ini memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah Yang bermakna bahwa keragaman suku bangsa menyatu di bawah nama Indonesia Oke berikut adalah contoh sikap atau perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila yang ketiga Gambar yang pertama ini menunjukkan bahwa anak-anak tersebut sedang bekerja kelompok untuk mengerjakan tugas Gambar yang kedua ada anak-anak yang sedang bekerja sama membersihkan lingkungan Nah contoh sikap atau perilaku lainnya yang sesuai dengan pengamalan sila yang ketiga yaitu Mencintai tanah air Menggunakan bahasa Indonesia ketika bertemu dengan orang yang berbeda daerah Mendukung usaha anak bangsa dengan membeli produk dalam negeri Tidak menyebarkan berita hoax atau berita yang belum pasti Mengenalkan budaya Indonesia kepada bangsa lain Mengikuti upacara bendera Dan masih banyak lagi contoh sikap atau perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila Selanjutnya sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Nah sila keempat ini memiliki simbol kepala bantai yang bermakna atau berfilosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul Yang bermakna bahwa rakyat Indonesia harus senantiasa bermusyawarat Berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan Oke berikut adalah gambar Gambar yang merupakan contoh sikap atau perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Gambar yang pertama ini seluruh warga sedang bermusyawarat untuk menentukan ketua RT Gambar yang kedua seluruh siswa sedang bermusyawarat untuk menentukan ketua kelas Gambar yang ketiga ini ada anak yang sedang mendamaikan teman yang sedang berselisih Dan gambar yang keempat ada sekelompok anak sedang bermusyawarat untuk menentukan kelompok belajar Nah untuk contoh sikap atau perilaku lainnya Oke silahkan teman-teman pause videonya untuk membaca ya Yang terakhir yaitu sila kelima yang berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Sila kelima ini memiliki simbol padi dan kapas Padi melambangkan kebutuhan dasar pangan atau makanan setiap manusia Dan kapas itu melambangkan kebutuhan dasar sandang atau pakaian setiap manusia Baik Miss Imas jelaskan contoh sikap atau perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama kita harus menjaga fasilitas umum Membayar iuran BPJS Membayar pajak Tidak menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban Tidak berperilaku boros Tidak malas bekerja Suka berhemat Tidak menutupi kesalahan teman Bermain dengan teman tanpa memilih-milih Memberikan kesempatan kepada teman untuk tampil atau berpendapat Menjaga kepetertiban di lingkungan Menghargai hasil karya orang lain Tidak melakukan pemerasan kepada orang lain Dan masih banyak lagi contoh sikap atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari Yang sesuai dengan sila kelima Pancasila Pancasila memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara Sila-sila dalam Pancasila tidak dapat dilaksanakan atau diamalkan secara terpisah Karena merupakan satu kesatuan yang utuh Pengamalan Pancasila berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidupnya Dalam segala perbuatan dan tingkah lakunya Nah berikut ada beberapa manfaat Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Manfaat yang pertama, jiwa akan terasa tenang karena hubungan dengan Tuhan, alam, dan manusia terjalin dengan baik Manfaat yang kedua, tidak terjadi konflik dan perpecahan antarumat beragama Yang ketiga, akan timbul rasa kasih sayang antara satu sama lain Yang keempat, kehidupan menjadi harmonis Yang kelima, terciptanya kerukunan di masyarakat Yang keenam, tidak terjadi ketimpangan sosial di masyarakat Yang ketujuh, terpenuhinya semua kebutuhan masyarakat dan lain-lain Oke teman-teman, untuk lebih memahami materi sikap yang berkaitan dengan pengamalan sila Pancasila Perhatikan tabel berikut ini teman-teman ya Ini adalah tabel sikap atau perilaku yang sudah disesuaikan dengan pengamalan sila Pancasilanya Yang pertama ada beribadah Nah beribadah itu merupakan pengamalan sila yang pertama yang memiliki lambang bintang Yang kedua, memberi bantuan kepada orang yang kesulitan Itu merupakan pengamalan sila kedua Kemanusiaan yang ada dan berada yang memiliki lambang rantai Yang ketiga, ada sikap atau perilaku memberi kesempatan semua anggota untuk tampil Itu merupakan pengamalan dari sila kelima yang memiliki lambang paddan kapas Selanjutnya, ada sikap atau perilaku mendambainkan teman yang sedang berselisih Nah, perilaku ini sesuai dengan pengamalan sila keempat Yang memiliki lambang kepala banteng Dan yang terakhir, ada sikap atau perilaku membersihkan kelas bersama-sama Berarti kan bekerja sama Berarti sesuai dengan sila ketiga Yaitu persatuan Indonesia yang memiliki lambang pohon beringin Oke, selanjutnya kita akan menebak Termasuk ke dalam sila keberapakah sikap atau perilaku ini Bermain dengan semua teman tanpa pilih-pilih Jelas dong teman-teman, ini adalah termasuk pengamalan sila kelima Lalu, mengerjakan tugas kelompok Berarti kan bekerja sama Ya, ini termasuk ke dalam sila ketiga Lalu, mendiskusikan kegiatan yang akan dilaksanakan Berarti kan bermusyawarah Nah, ini termasuk pengamalan sila keempat Lalu, ada sikap membantu teman yang kesulitan Dan mendengarkan pendapatnya Betul sekali, ini termasuk pengamalan sila yang kedua Dan yang terakhir, ada berdoa Sebelum dan sudah melaksanakan kegiatan Berarti kan berhubungan dengan Tuhan Ini termasuk pengamalan sila yang pertama Kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah Tujuan dari mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk mempertahankan Pancasila Dengan mempertahankan Pancasila, berarti kita telah mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia Oke teman-teman Miss Ima Sekian dulu ya kelas online bersama Miss Ima kali ini Semoga apa yang Miss Ima sampaikan bisa bermanfaat Nah, teman-teman tetap jaga kesehatan Tetap semangat dan tetap belajar Walaupun teman-teman di rumah ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you for watching